Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat Provinsi Lampung untuk mewaspadai adanya serangan penyakit demam berdarah dengung atau DPD. Hingga bulan Januari masih masuk dalam musim penghujan, intensitas curah hujan tinggi menjadi pemicu menyebabkan timbulnya serangan penyakit DPD yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Untuk mencegah terjadinya serangan penyakit DPD, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya selain memberikan himbawan. Dinkes juga memberikan bubuk abate kepada masyarakat. Warga dihimbau untuk menghindari adanya genangan air serta menerapkan pola hidup sehat. Sebenarnya ini kegiatannya bukan saat ini ya, tapi kegiatannya sudah dilakukan sejak musim kemarau. Di mana kesehatannya, jajaran kesehatan telah membagikan larvasida. Larvasida itu bahasa yang dikenal masyarakat itu bubuk abate. Nah itu sudah dibagikan kepada masyarakat agar bisa diletakkan di tempat penampungan air. Di sisi lain, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018 lalu, jumlah kasus DPD mencapai 4.523 kasus, dari jumlah itu 20 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus tertinggi terjadi di Bandar Lampung pada bulan November 2018, yakni mencapai 1.040 kasus dan yang meninggal dunia satu orang. Sedangkan data di bulan Januari 2019 belum direkapitulasi.